Intro Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mewalik perjumpaan kita berikut suplikan berita utama. Polres ND siap mengamankan jalannya kampanye Capres Ganjar Pranowo di Kota ND. Puskis Mas Batakte menargetkan stunting di Kecamatan Kupang Barat turun di tahun 2024. Desa Pape menjadi salah satu lumbung pangan di Kabupaten Ngada selama musim kemarau. Pemirsa cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumeluk. Dan saya Brian Lelede. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Resor ND mengerahkan puluhan personil dalam rangka mengamankan kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Maksud kami Ganjar Pranowo di Kota Pancasila ND. Sebanyak 96 personil Polres ND dikerahkan untuk mengamankan kedatangan calon Presiden Ganjar Pranowo yang akan melakukan kunjungan serta kampanye di Kota Pancasila. Kepolisian Resor ND, AKBP IGD Ngurah Joni menyampaikan Polres ND saat ini sudah menyagakan personil baik untuk pengawalan saat rombongan Capres Ganjar keluar dari bandara hingga ke titik-titik kunjungan. Berdasarkan jadwal, rombongan akan tiba di Bandara Haji Arobusman pada pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kemudian langsung menuju Istana Keuskupan. Kemudian dilanjutkan ke Taman Renungan Bung Karno, rumah pengasingan Bung Karno, dan akan berakhir dengan dialog bersama masyarakat di Aula Gereja Mautapaga. ND melakukan, sudah merencanakan pengamanan untuk kegiatan tersebut. Ada sekitar 96 personil sudah kami plotting untuk melakukan pengamanan, baik dari bandara, kemudian berbagai simpang-simpang jalan, kemudian tempat acara di Istana Keuskupan, di sekitar Situs Bung Karno, kemudian di tempat sekitar acara Aula Mautapaga. Personil-personil tersebut termasuk juga yang melakukan pengawalan, pengawalan dari awal start bandara sampai kembali nanti ke bandara untuk melanjutkan perjalanan berikutnya mengingatkan kota Indi. Dari ND, Obi Tani, TVRI NTT Pemirsa, kita meralih ke Kabupaten Nagekeo. Bulog Jabak Bajawa memastikan stok beras di gudang Bulog Nagekeo mencukupi hingga akhir tahun ini. Stok beras di Bulog Nagekeo saat ini sebanyak 500 ton. Jumlah ini tersebar di dua gudang yang ada di Kabupaten Nagekeo. Kemarau panjang dan program penutupan air pada irigerasi Mbai Kanan yang menyebabkan para petani tidak bisa mengolah lahan sawah mereka sehingga berdampak pada berkurangnya stok beras. Namun demikian, Perum Bulog Bajawa memastikan kebutuhan beras bagi masyarakat masih sangat tersedia. Pemimpin cabang Perum Bulog Bajawa, Daini Nixan Obije, mengatakan saat ini stok beras di gudang Bulog Nagekeo sebanyak 500 ton dan cukup untuk kebutuhan hingga akhir tahun. Perum Bulog Bajawa juga sedang mengajukan penambahan stok yakni sebanyak 700 ton. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan beras di awal tahun depan ketika memasuki musim penghujan. Di Kabupaten Nagekeo sendiri ini, kami pada posisi per hari ini stok beras itu ada 500 ton. Itu tersebar di dua gudang milik kami yang ada di bayi dengan di bawah ini. Untuk ketersediaan stok 500 ton ini, perhitungan kami itu cukup hingga akhir tamat di Desember. Namun kami juga berupaya untuk menjaga stok kami. Kami sudah mengajukan ke pusat untuk menambah stok lagi. itu sementara berproses itu ada 700 ton. Sementara ini. Dan itu dengan kami untuk kebutuhan hingga awal tahun depan. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan harga, pihak Bulog terus melakukan operasi pasar murah di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Nagekeo. Beberapa kebutuhan pokok yang dijual seperti beras, gula, minyak dihoreng, telur ayam, dan beberapa barang lainnya masih cukup tersedia. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT Kita ke informasi lain. Pemerintah desa diminta agar mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan penyebaran AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Tiga masalah ini dipandang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam pegatasi penyebaran HIV AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Lembata. Hal ini mencuat dalam pertemuan kemitraan lintas sektor untuk AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Lewoleba Kamis 30 November 2023. Satu di antara beberapa komponen penting dalam mengatasi tiga penyakit menular ini yakni pemerintah desa. Anggota Badan Eksekutif Asosiasi Dinas Kesehatan atau ADIN KES Pusat, Halik Sidik berharap agar pemerintah desa di Kabupaten Lembata dapat mengalokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan tiga penyakit ini. Masalah kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis. Desa yang menjadi garda terdepan pemerintahan dan langsung berhadapan dengan masyarakat memiliki peran strategis di dalam mengatasi masalah penyebaran HIV-AIDS, tuberkulosis, dan malaria ini. Desa ini adalah unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat jadi bisa bertindak konkret. Apalagi yang kedua, dana desa dari tahun ke tahun bertambah. Kalau tahun ini 2023 sekitar 70 triliun, tahun depan itu bisa sudah 80 triliun dan lebih besar transfer dana desa. Sehingga kita berharap memang dana desa salah satu cara untuk menghadapi atau membereskan isu-isu kesehatan. Jadi saya rasa itu kenapa kita memilih desa. PLH Kepala Bapelit Bangdaka Kabupaten Lembata sahali berkatakan, perencanaan anggaran untuk pengentasan tiga jenis penyakit ini dapat dilakukan melalui mekanisme musrembang tingkat desa. Meski demikian, ia juga memastikan bahwa semua masukan di dalam pertemuan ini menjadi bagian dari perencanaan yang terintegrasi dalam program prioritas Pemda Lembata. Tentu hasil dari diskusi kita kita harapkan akan menjadi bagian dari masukan atau perencanaan yang terintegrasi ke dalam program ataupun kegiatan prioritas di mana khusus untuk ATM dan penyakit menular lainnya mendapatkan porsi keanggaran yang layak sehingga kita dapat melaksanakan sasaran yang kita tuju tentu dengan baik pulang. Kegiatan yang didukung oleh Kemitraan Global Found dan Kementerian Kesehatan IDI dihadiri perwakilan nintas sektor pulai dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan LSM. Di akhir pertemuan, para peserta juga menandatangani kesepakatan rencana tindak lanjut upaya eliminasi HIV AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Lembata. Dari Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa Puskesmas Batakte menakterkeketkan stunting di Kecewatan Kupang Barat pada tahun 2024 mendatang turun dari 14% menjadi 9%. Bulan Februari 2024 akan memasuki bulan penimbangan. Setiap Puskesmas di Kabupaten Kupang didorong agar memiliki target untuk menurunkan angka stunting pada bulan penimbangan 2024 nanti hingga angka 9,8%. Seperti di Puskesmas Batakte, Kecewatan Kupang Barat misalnya, menargetkan pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang, stunting Kecewatan Kupang Barat bisa turun dari 14% menjadi 9%. Tentunya target ini sesuai dengan target Kabupaten Kupang. Kepala Puskesmas Batakte, Mas Rindun mengatakan, sesuai dengan target nasional pada tahun 2024, stunting turun 14%. Sementara untuk Kabupaten Kupang ditargetkan tahun 2024 turun hingga 9,8%. Berdasarkan target Kabupaten Kupang tersebut, semua Puskesmas termasuk Puskesmas Batakte optimis untuk menurunkan stunting hingga 9%. Sesuai dengan upaya penanganan stunting di Kupang Barat yang melibatkan berbagai lintas sektor, maka ia yakin target bisa tercapai. Apalagi saat ini, Puskesmas Batakte sedang melakukan pemberian makanan tambahan atau PMT, dan dengan didukung oleh gerakan orang tua asu atau gota yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Puskesmas Batakte sedang menurunkan tahun 2024, kami bisa turun hingga 9,3%. Kalau ini tingkat keempatan, tingkat kejamatan, dari 14 kami turun ke 1,3%. Saya bisa menilai bahwa asma ini belum menjadi target saat ambil stamping di keempatan itu, kami sudah diarahkan bahwa di tahun 2024, Kabupaten Kupang wajib turun 9,3%, tapi skala nasional itu 12%. Tentang posisi ada di untuk skala provinsi kami dapat, sehingga nanti masa untuk tahun 2024 kami nanti itu skala diopaten yaitu diberikan ke 9,3%. Upaya kolaboratif lintas sektor yang telah dilakukan dan pemberian makanan tambahan dan program gota yang ada, diharapkan target penurunan stanting di kecamatan Kupang Barat bisa tercapai. Dari Kabupaten Kupang, Chris Foto, TVRI NTT. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka mempertanyakan nasib Puskesmas Weliman yang menelan anggaran 4,7 miliar lebih rupiah. Pasalnya hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pemerintah mau membangun kembali padahal anggarannya sudah tersedia yang bersumber dari dana alokasi khusus. Proyek pengerjaan Puskesmas Weliman kembali dibahas dalam Sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Murni tahun anggaran 2024. Bangunan Puskesmas Weliman dikerjakan pihak PT Indoraya Kupang sejak tahun 2019 dengan anggaran senilai 4,7 miliar lebih rupiah itu mangkrak. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pihak PT Indoraya. Dalam rapat pemandangan umum fraksi Sidang Komisi dan Rapat Anggaran salah seorang anggota DPRD Melki Simu kembali mempertanyakan nasib pembangunan Puskesmas Weliman karena hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pemerintah mau membangun kembali padahal anggarannya sudah tersedia yang bersumber dari dana alokasi khusus. Lambannya pengalokasian anggaran untuk pembangunan kembali Puskesmas Weliman patut dipertanyakan karena sumber pendanaannya sudah jelas dari dana DAK sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah daerah untuk menunda-nunda pembangunan Puskesmas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka selaku penjabat pembuat komitmen atau PPK proyek pembangunan Puskesmas Weliman Dr. Sri Caro Ulina menjelaskan pemerintah berupaya akan membangun kembali untuk membantu pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan tentu dilanjutkan kami harapkan karena itu untuk membantu mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat dan untuk Puskesmas Weliman sendiri tentunya tidak bisa diusulkan kembali kalau Puskesmas yang lain seperti Alkani, Babulu itu kan memang belum mendapat jatahnya jadi masih ada harapan 1-2 tahun ke depan untuk kita tingkatkan tetapi untuk Weliman karena sudah terdata ada jadi itu kami harapkan nanti ada apa namanya ada upaya lah. Sri Caro juga menjelaskan anggaran proyek pengerjaan Puskesmas Weliman senilai 4,7 miliar sudah dikembalikan pihak kontraktor ke pemerintah daerah. Sementara untuk pengerjaan lanjutan tentu akan dikerjakan nanti pada anggaran tahun 2024 dalam bentuk rehab karena Puskesmas Weliman sudah terdata ada sehingga tidak lagi dibangun baru namun pembangunannya dalam bentuk rehabilitasi. Yosman Seran TVRI NTT Pemirsa informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jidah berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Tiga unit rumah milik warga di desa Tualede kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timur Tengah Utara rusak berat di terjan angin puting beliung. Beginilah kondisi rumah dari korban angin puting beliung yang terjadi di desa Tualede kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timur Tengah Utara. Angin puting beliung ini terjadi tanggal 29 November tahun 2023 yang lalu. Musibah ini menimpa tiga rumah warga yang diketahui masing-masing atas nama Tobias Ndolu Melchior Kevi dan David Besi. Terpaan angin puting beliung yang disertai hujan tersebut menyebabkan seluruh atap dan sebagian dinding bangunan rumah hilang dan rusak tersapu angin. Sejumlah barang-barang rumah tangga yang ada juga ikut rusak tersapu kencangnya angin dan hujan. ini hujan angin yang kemarin ya? iya kemarin hujan angin langsung tercabut iya iya ini kerusakan apa-apa? pokoknya kerusakan yang ini yang angkat bawa rumah abis pokoknya perabot dalam rupa itu semua hancur semua kalau harapan ke depan ini harus memperbaiki kembali soalnya ini tempat yang kita satu-satunya ini jadi harus kita bisa perbaiki supaya bisa mulai di dalam kita mau kemana lah ini yang disampaikan kerugian kami tidak bisa taksasikan bisa dilihat sendiri kerusakannya mungkin harapan saya sebagai anaknya untuk luran tangan dari pemerintah keupatan setempat sambil menunggu dilakukan perbaikan kembali para korban untuk sementara dievakuasi menumpang tinggal ke rumah kerabat dan tetangga sementara itu dari informasi yang diperoleh sejumlah bantuan tanggap darurat sudah disalurkan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kepada para korban seluruh warga diminta waspada karena kejadian angin kencang dapat saja terjadi secara tiba-tiba di saat memasuki musim penghujan ini dari Keva Menanu Joseph Brasso TVRI NTT kita ke Kabupaten Manggarai pemirsa peristiwa kebakaran rumah yang terjadi di Kampung Niu Kelurahan Reo Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai beberapa waktu lalu membuat seorang bocah perempuan 8 tahun lebam dan lecet pada wajah namun berdasarkan visum lebam dan lecet pada wajah korban adalah akibat terkena benda tumpul Polres Manggarai Polres Manggarai terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran rumah milik Ismail yang terletak di Kampung Niu Kelurahan Mata Air Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP Hendrik Bahtra mengatakan bocah korban kebakaran yang mengalami lebam dan lecet pada wajah merupakan anak dari Ismail pemilik rumah dari hasil visum dokter di rumah sakit umum daerah Ruteng dinyatakan lebam dan lecet pada wajah perempuan usia 8 tahun akibat terkena benda tumpul saat ini bocah naas usia 8 tahun dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Ruteng akibat darah yang terus keluar dari hidung si bocah terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Reyok bahwa saya pada tanggal 29 November sekitar pukul 11 di kampung New pelurahan mata air kecamatan Reyok bahwa kami dari Polsek dan Polres melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara dan ditemukan satu orang jenazah yang belum diketahui identitasnya kemudian seorang anak korban yang mana mengalami luka lecet dan luka bakar pada kejadian korban kaset kaset reskri menjelaskan polisi sudah memeriksa 5 saksi sementara Ismail pemilik rumah belum melapor ke Polres maksud kami ke Polsekreo ataupun ke Polres Manggarai dari Kabupaten Manggarai Leonardo TVRI NTT dan pemirsa ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Nevo Desa Tablolong dan Deva Desa Lifuleo Kecematan Kupang Barat saat ini memprihatinkan karena mengalami rusak berat beginilah kondisi ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Nevo Desa Tablolong dan Desa Lifuleo Kecematan Kupang Barat saat ini ruas jalan sepanjang 1.500 meter yang hanya dibangun dengan jalan pengerasan sirtu gunung tersebut sangat memprihatinkan karena material tanah mulai terkelupas meninggalkan lubang di sebagian badan jalan sehingga cukup mengganggu arus lalu lintas Kuat dugaan kerusakan jalan diakibatkan karena sering dilewati kendaraan besar milik pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di panah Desa Lifuleo Menurut pengakuan warga kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama namun terkesan dibiarkan pemerintah Kabupaten Kupang Kepala Desa Lifuleo Swing Lili mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lifuleo dan masyarakat setempat agar jalan bisa di hot mix tetapi tidak pernah direspon bahkan warga setempat beberapa kali melakukan protes dan pemblokiran jalan tetapi sampai saat ini belum mendapat tanggapan bahkan terkesan perbaikan jalan dibebankan kepada pihak pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG untuk itu ia meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang dan berbagai stakeholder agar mau bertanggung jawab dan bisa memperbaiki jalan mengingat jalan sudah lama dibangun tetapi hanya menggunakan sirtu gunung selama ini masyarakat mengalami dampaknya karena debu dan debu itu saya sudah buat di setiap tempusan surat itu juga sudah dilampirkan dengan semua hal yang terjadi di lapangan jadi sepik itu sudah jelas Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan merespon dan bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut dari Kabupaten Kupang Kris Poto TVRI NTT Saudara informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini untuk itu tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Tibur hari ini kita ke informasi selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Dr. Lintang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas di Ponegoro memberikan kuliah umum tentang bermedia sosial yang baik kuliah umum yang dihadiri siswa-siswi SMP SMA kalangan pemuda dan ibu rumah tangga di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini agar masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan internet ke arah yang positif dan bermanfaat dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas di Ponegoro Dr. Lintang Rahmi Aji menjelaskan pihaknya diminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan kuliah umum kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan para peserta berasal dari berbagai kalangan mulai dari anak sekolah masyarakat tukang ojek sopir ibu rumah tangga dan pihak swasta lainnya sementara materi kuliah umum adalah tentang manfaat dan cara menggunakan media sosial melalui jaringan komunikasi internet yang baik dalam rangka membuat berbagai konten tentang hal-hal positif seperti tugas belajar bisnis toko online di rumah bagi ibu-ibu rumah tangga membuka aplikasi atau konten komunitas jasa angkutan ojek dan mobil selain itu dokter lintang juga menjelaskan terkait cara berkomunikasi dengan sahabat yang santun hal ini penting agar terhindar dari jeratan hukum dokter lintang berharap agar masyarakat timur tengah selatan dapat mengoptimalkan penggunaan internet ke arah yang positif dan bermanfaat ketimbang beropini dan memproduksi konten-konten negatif yang dapat menciderai hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain hari ini saya dan saya Anda menyampaikan 4 pilar literasi digital jadi dalam 4 pilar itu kami akan mengajakkan tentang cakap bermedia digital artis bermedia digital berbudaya bermedia digital dan juga aman bermedia digital harapannya supaya teman-teman di SOE ini lebih bisa mengoptimalkan penggunaan internet ke arah yang lebih positif membanjiri ruang digital kita dengan konten-konten yang positif daripada menggunakannya untuk memproduksi unggahan-unggahan yang negatif dan tidak berikut dari Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TVRI NTT pemirsa kita beralih ke Kabupaten Manggarai Mangrove Center di Nangabanda Kelurahan Baru Kecematan Rio menjadi objek wisata baru di Rio pengelola Mangrove berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah dan pihak swasta untuk melengkapi fasilitas yang ada di hutan Mangrove untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung hutan Mangrove di Nangabanda Kelurahan Baru Kecematan Rio Kebupaten Manggarai menjadi daerah tujuan wisata baru bagi masyarakat Rio dan Manggarai secara umum hutan Mangrove ini dikelola oleh anggota Sibat atau Siaga Bencana berbasis masyarakat atau ekowisata dengan dijadikan Mangrove Center menjadi ekowisata sehingga pengelolaan objek wisata ini lebih mengutamakan aspek konservasi alam aspek pemberdayaan sosial budaya masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan anggota Sibat sekaligus kelompok sadar wisata Kelurahan Baru juga sedang membenahi lokasi wisata dengan membuat trekking dari kayu sepanjang 100 meter di tengah hutan Mangrove dengan harapan pengunjung tidak hanya saja menikmati pantai di Nangabanda tetapi juga dapat menikmati dilengkapi dengan pusat informasi Mangrove anggota Sibat sekaligus kelompok sadar wisata Kelurahan Baru Gaspar Riberu berharap dukungan pemerintah dan pihak swasta untuk bisa melanjutkan pembangunan trekking kayu hingga 500 meter dan melintasi hutan Mangrove penerbit hampir setiap hari ada juga ada yang datang satu dua datang foto foto sekarang ini kita belum ada biaya kartis belum ada kami takut karena belum ada pahing hukum ini ini juga kedepan untuk sementara jogging trekking ini kan kita baru Ada sekitar 40 meter yang kita lakukan dari Sibat, TNI, Kabupaten. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Saudara Desa Pape menjadi salah satu lumpung pangan, khususnya jagung dan sayur mayur, bagi Kabupaten Ngada selama musim kemarau. Pasokan air yang melimpah membuat produksi horticultura, khususnya sayur mayur, melimpah di desa ini, sehingga hampir setiap saat diserbu pedagang maupun pembeli yang langsung mendatangi kebun milik petani untuk membeli hasil pertanian. Selama musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngada, banyak daerah yang mengalami kekurangan air, sehingga mengakibatkan gagal panen. Bahkan ada warga yang harus mengkonsumsi air sungai untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini tidak terjadi di Desa Pape, Kecamatan Bajawa, yang memiliki pasokan air yang berlimpah dari air terjun Ogi, sehingga ratusan hektare lahan pertanian tetap berproduksi, baik tanaman padi, jagung maupun sayur-sayuran. Khusus untuk sayur mayur menjadi buruan bagi konsumen, termasuk para pedagang yang langsung mendatangi kebun petani untuk bisa mendapatkan harga terjangkau, serta dijual lagi kepada masyarakat dengan keuntungan yang memadai demi kebutuhan hidup pedagang itu sendiri. Salah seorang petani sayur, Bernie Mita, menjelaskan, selama musim kemarau, desanya tidak terdampak, sehingga geliat ekonomi petani tetap stabil, hanya mengalami sedikit penurunan produksi akibat serangan hama, tetapi tidak mempengaruhi ekonomi warga yang saban hari profesi sebagai petani. Karena airnya masih lancar, jadi masyarakat di sini kebanyakan tanam sayur, terus mentimun dengan jagung, kacang-kacangan. Jadi untuk masyarakat di sini, kalau misalnya terdampak karena kemarau, saya rasa di sini rata-rata tidak ada dampak dari kemarau kemarin. Untuk pasokan air di sini, saya rasa tidak ada kekurangan. Sayur-mayur yang terdiri dari selada, sawi dan terung, serta kangkung merupakan bahan pangan favorit yang disukai konsumen karena merupakan pangan organik, serta sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia dan memiliki cita rasa alami, sehingga sangat digemari oleh masyarakat lainnya yang mencintai pola hidup sehat. Saudara, berbagi kasih dengan anak pati asuhan merupakan panggilan nurani untuk dapat meringankan beban hidup sesama, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini yang mendorong keluarga besar bandara SOA melakukan bakti sosial darpa wanita sebagai bentuk kecintaan hati yang ikhlas untuk dapat memberikan kasih dan sayang perhatian bagi anak pati asuhan. Dalam menyongsong hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggara Bandara Udara SOA ke-24 tahun, keluarga besar bandara SOA melakukan aksi kemanusiaan dengan mendatangi panti asuhan Alma untuk bisa memberikan bingkisan atau bantuan sebagai bentuk ungkapan rasa kepedulian dan cinta kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kedatangan keluarga besar bandara SOA disambut hangat oleh pengurus dan anak-anak dengan tepukan tangan sambil menyanyikan lagu sebagai ungkapan selamat datang serta syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui kemurahan hati keluarga besar bandara SOA. Kepala Bandara SOA Yudi Alberto Ndun menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan ungkapan rasa sayang dan perhatian bagi anak pati asuhan sebagai bentuk kebersamaan serta akan terus dilakukan untuk bisa memberikan damai dan nyaman bagi anak-anak selama menjalani masa hidup bersama di pati asuhan. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang kedua 24 istri-istri pegawai di antara SOA Bajawa mempunyai beberapa rangkaian kegiatan diantaranya lomba-lomba dan juga salah satu yang paling pokok yalah kunjungan ke pantiasuhan ini. Kita, tujuan kita tujuan dari kunjungan dan kedatangan Dharma Wanita ke pantiasuhan ini kurang lebih memberikan sedikit bingkisan dan bantuan yang sekiranya nanti dapat bermanfaat buat adik-adik anak-anak kita yang ada di pantiasuhan. Bingkisan berupa sembako dan kebutuhan lainnya serta sejumlah uang sangat berarti bagi anak panti asuhat untuk pembiayaan kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan juga pembiayaan kebutuhan sekolah sebagai upaya memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada Leksi Nunu TVRI NTT Saudara untuk meningkatkan minat serta bakat dari para siswa di bidang kesenian serta memeriahkan Hari Guru Nasional dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 Sekolah Menengah Atas Negeri Sainam menggelar Aneka Lomba. Kepala SMA Negeri Sainam Desa Noe Beba Kecamatan Kuan Fatu Kabupaten Timur Tengah Selatan Kehi Tefbana menjelaskan Aneka Lomba yang diselenggarakan pihaknya selain untuk memeriahkan Hari Guru Nasional dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 juga untuk menggali minat serta bakat para peserta didik di bidang seni. Kepala Sekolah berharap seluruh guru yang ada agar ke depan tidak saja monoton mengajar di depan kelas tetapi mampu membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan sesama guru mata pelajaran yang ada untuk berinovasi dalam merancang proses pembelajaran yang berintegritas dengan lingkungan yang ada dalam penerapan ilmu yang baik kepada peserta didik untuk ke depan dapat berkreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. untuk berangka memperingati food kit 78 DGRI dan Hari Guru Nasional tahun pelajaran tahun 2003 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain ada lomba Solo lomba pidato bahasa Indonesia bahasa Indonesia lomba pidato bahasa Indonesia dan lomba penelahan makanan lokal berbagai kegiatan lomba yang digelar diantaranya adalah lomba cerita rakyat terian daerah lomba pidato lomba puisi dan lomba meramu makanan tradisional yang bernilai gisi tinggi dan higienis dari Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TVRI NTT Pemirsa serah terima sertifikat hak atas tanah aset PT PLN Persero dari PPN Kantah Kabupaten Sumba Timur kepada PT PLN Persero UIP Nusra UPP Nusra III PLN UIP Nusra Tenggara melalui PLN UPP Nusra Tenggara III diberikan mandat atau target untuk sertifikat aset PLN tahun 2023 sebanyak 20 sertifikat saat ini sertifikat yang telah diselesaikan di wilayah Pulau Timur dan Pulau Sumba sebanyak 32 sertifikat di mana BPN Sumba Timur sendiri memberikan kontribusi terbanyak untuk PLN yakni sebesar 17 sertifikat sehingga pencapaian pegamanan aset untuk keseluruhan di PLN UIP Nusra Tenggara khususnya UPP Nusra Tenggara III akhir November 2023 memenuhi target yang telah ditentukan memang terkait dengan sertifikasi ini terutama untuk aset tanah ini kan sangat krusial dan di dalam pembangunan ketenaga listrikan terutama di wilayah NTT ini akan sangat bermanfaat dan sekali lagi sangat krusial terkait dengan proses pembangunan tersebut untuk itu harapan dari kami ini nanti kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa semakin baik dari Pak Irman dan maupun rekan-rekan dari BPN yang lain dan harapannya ke depan itu nanti kita akan bisa lebih kompak dan lebih solid dalam menyelesaikan amanah dari negara kita untuk pembangunan terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur terkait sertifikat memang kami ATL WPN di NTT suruhnya memang ada kerjasama dengan PLN untuk penerbitatan aset-aset PLN dan tahun ini memang kami mendapatkan target sebanyak 20 sertifikat 22 tapi sudah selesai yang kami kerjakan 17 sisa 5 nanti bulan Neseber ini kita target untuk selesai kita berharap kerjasama ini tetap karena banyak aset-aset PLN juga listrik merupakan kebutuhan semua orang jadi makin lama makin lama tentu ada harus ada pembangunan-pembangunan terdait listrik dan itu tentu berkaitan dengan aset sehingga kami BPN siap untuk membantu PLN untuk mengamankan aset tanah-tanah diharapkan semoga bermanfaat bagi masyarakat Tusa Tegara Timur khususnya untuk kelistrikan di Pulau Timur Sumba dan beberapa pulau yang lain untuk target sendiri pihak pertanahan Sumba meyakinkan hingga akhir Desember 2023 ini akan mencapai target yang diinginkan untuk sementara tidak ada kendala yang berarti untuk itu pihaknya akan terus berupaya sebelum pergantian tahun pencapaian target bisa menembus 100% tim liputan TVRI NTT selamat menikmati Terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.